Intro Oke, halo semuanya Ini episode yang sangat hot ya Karena memang cuaca di luar sana itu Lagi panas Panasnya luar biasa Saya sampai butuh minum Yang adem-adem Ya syukurlah ada ini kopi Tapi hari ini memang hot ya Karena kita ya sebetulnya kayak terkejut ya Dikejutkan dengan sesuatu Karena sesuatu ini dari merk yang terkenal ya Beberapa tahun yang lalu Sekitar tahun 2019 kalau nggak salah Itu saya juga kedapatan sesuatu yang mengejutkan Padahal itu sepele Tapi untung aja Ketahuan Ketahuan ya Yaitu klit palsu Klit Shimano palsu Ya Waktu itu saya ingat sekali Yang paling banyak palsu warna kuning Waktu itu Oh waktu itu saya warna merah Ya Itu saya pakai hanya sekali saja Rugi kan beli? Sekali saya Saya pakai sekali Saya curiga Buat ngeklit kok Rasanya kok beda dengan yang sebelumnya ya Sebelumnya saya pakai itu asli Ini kok rasanya kok aneh Kayak Goyang-goyang Goyang-goyang sama lembek Lembek Terus kemudian kalau dibuat jalan Langsung Tanda merahnya itu Merotol Langsung saya Cek Loh kok begini ini Ya Nah itu Langsung saya membuat Pengumuman di Instagram Wah Banyak yang respon waktu itu Ya Dan episode kali ini Dikejutkan lagi dengan sesuatu yang Palsu Ini dia barangnya Pedal Pedal Ultegra Palsu Palsu Ayo kita bahas Sepintas kalau Anda lihat Ya sepintas Anda Sama sekali Ini garapannya halus ya Ya Garapannya halus Tapi bukan Bukan garapannya halusnya Tapi Measurementnya itu loh ya Ukuran-ukurannya ini loh Ya Iya kan Ada beberapa ukuran yang disembunyikan Simanum Nah Memang ada yang disembunyikan Jadi Kalau tidak kenal Betul-betul Tidak akan tahu Nah itu dia Ya Ayo kita Selakan ke Eric ini Gimana ini Nah ini Jadi gini kok Yakob Pedal palsu ini Kalau dipakai Otomatis sudah Oblak-oblak itu pasti Meskipun Tapalnya baru Pedal baru Pasti oblak-oblak Itu satu Kedua Kemudian Pedal ini Q-vectornya jelek sekali Jadi Panjang spindle Pendek sekali Q-vectornya Jadi jelek masuk ke dalam Ya malam Masuk ke dalam Ini membuat Apa Kaki Anda itu rasanya Kebengkuk ke dalam Ya dan sepatunya Pasti geser Ya Ya itu Jadi Ya ini Kebetulan ada Pedal saya Yang Hultegra Ya Ya masih Mulus sih pedal saya Karena jarang Dikapak Makanya enak Buat perbandingan Iya Jadi Bisa dikatakan Baru kan tulisannya Masih jelas semua Terlihat Betul Ya kan Plate-platenya juga Belum banyak Baret-baret Jadi masih mulus Dari warna aslinya Masih kelihatan Nanti kita akan Bandingkan dengan Yang palsu Nah sekarang Kalau kok Yaakob Ini saya taruh Jejer gini Yang palsu yang mana Susah kan Susah Susah sekali Susah Saya malah Berpendapat bahwa Yang asli itu Yang baru Ya kan Karena ini Ketok Keliatannya Kinjis-kinjis Dan Garapannya Halus guys Garapannya Halus sekali Oke sekarang kan Kita bahas Yang palsu ini Ini materialnya Sudah beda Dengan yang asli Yang palsu ini Terbuat dari Nilon ABS Biasa Ya Sedangkan yang asli Ini terbuat dari Reinforce Carbon Jadi ada Campur Ada campurannya Ya Kalau kita perhatikan Warnanya Nah ini kita Perhatikan warnanya Kan sekilas Ini yang Lama Ini yang baru Ya kan Padahal ini warnanya kan Bulak Kesannya kayak hitam Bulak Betul Ya kan Ini yang asli Oke Jadi warnanya Abu-abu Gelap Abu-abu gelap Bisa kelihatan kan Nah ini mungkin Gini ya Ya Nah Ini Ini yang palsu Ini hitam pekat ya Hitam pekat Ya Hitam pekat Ini lebih abu-abu Nah kemudian Kalau kita lihat Platnya Ini kan kelihatan Ada platnya Tiga ini Ini warnanya Lebih terang Lebih putih Platnya Dibandingkan Kelihatan kan Yes Ya Jadi Metal platnya itu ya Metal platnya itu Beda 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 Seolah-olah Yang satu glossy ya Yang satu agak Matte Dope Kemudian Platnya ini Punya asli Shimano Itu lebih tipis Masuk ke dalam Jadi kalau kita lihat Dari samping gini Ini kelihatan Lebih tebal Ini lebih tipis Ya kan Kelihatan kan Oh iya Jelas Sangat jelas kelihatan Jelas Ini yang palsu Ini yang asli Ya jadi Ketebalannya aja Sudah beda ya Yang palsu Lebih tebal Nah Itu Terus Kita lihat lagi Kita lihat sekarang Dari printing-printingnya Ya Ini yang detil ini Detil ini Yang atas ini Yang asli Yang bawah ini Yang palsu Oke Yang asli Tulisannya Lebih kecil-kecil Lebih tipis-tipis Yes Ini lebih bold Oh iya Ya kan Tulisan Shimano nya Juga lebih tipis-tipis Dan lebih bisa terbaca Dari jarak Kira-kira 40 cm Lebih bisa dibaca Betul Nah sedangkan ini Kalau tulisan Shimano ini Kalau kita lihat Dari 40 cm Udah Kayak gandeng-gandeng Semua Tulisannya Kayak ngelobor ya Iya Itu dia Terus Terusan ultegranya Juga yang asli Lebih tegas Dibandingkan yang palsu Iya Itu Iya Itu ciri-cirinya Kemudian Nah ini Iya Kalau urusan Baut Perbautan ini Agak tersembunyai Masuk ke persembunyian Persembunyian Kita Perhatikan Baut ini Ini adalah baut Untuk mengatur Kekencangan Dari pedal ya Terhadap Tapalnya Bautnya Warnanya Putih Dove Jadi stainless Ini stainless yang bagus Ya Dia ukuran kuncinya 3 mm Ini juga sama 3 mm Cuma Kalau Kau Yaakob Lihat Ini kan Gloss Ini Dove Ini Gloss Ini Lanjakan Kalau Dia Nickel Plated Jadi Dia Dikrum Betul Kalau Dikrum Jadi Dia Bisa Berkarat Berkaratnya Lebih Cepat Berarti Dia Anonya Dari Besi Jadi Kalau Ini Dia Lebih Durable Dan Juga Tanda Plus Minus Kelihatan Kan Kalau Jadi Dari Jauh Sama Cuman Begitu Kok Gini Itu Itu Yang Tersembunyi Kita Lihat Yang Lebih Tersembunyi Lagi Ini Adalah Indikatornya Indikator Kekencangannya Kelihatan Beda Oh Beda Metalnya Beda Metalnya Beda Kalau Yang Dipunya Shimano Itu Tebalnya Kira-kira Hampir 1 mm Kalau Yang Palsu Ini Tebalnya 1 mm Lebih Betul Mulai 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 kan Terus Ini Ada Bekas Cetakan Yang Palsu Bekas Cetakannya Di atas Sini Lihat Ada Garisnya Nyata Ini kan Tidak ada Shimano Tidak ada Bekas Cetakannya Shimano Ada dimana Di bawah Di sini Dan Tidak Kelihatan Hampir Tidak Kelihatan Tipis Garis Ini Tidak Ada Kemudian Kita Lihat Belakangnya Ini Lebih Semakin Jelimet Ini Kalau kita Lihat Semitas Ya Sama Begitu Kita Pentelengi Betulan Ini Tersembunyi Shimano Sengaja Membuat Coaan Di sini Berbentuk Sikitiga Simetris Jadi Kiri Dan Kanan Ini Sama Ini Lihat Beda Beda Jauh Kalau ini Bentuknya Kayak Oval Tapi Tidak 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 Sepintas Sama Tapi Kalau kita Perhatikan Garisnya Ini Garis Yang Bodi Belakang Ini Bodi Belakang Terpisah Ini Punya Shimano Melengkung Ke atas Betul Ini Datar Melengkungnya Memang Tipis Seakan-akan Kayak Salah Produksi Padahal Tidak Ini Cirinya Ciri Yang Disembunyikan Salah Satu Ciri Yang Disembunyikan Ini 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 Sama Ini Ini Kelihatan Melengkung Ini Datar Ini Melengkung Ini Datar Kalau kita Lihat Dari Samping Satunya Lihat Ini Rata 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 Sekali Yang Palsu Ini Rata Bagus Rapi Punya Shimano Sile Genji Malah Kayak Bikinnya Asal-asalan Ini Sengaja Dibuat Gitu Sebagai Ciri-cirinya Dia Lihat Ini Kan Muncul Benar Yang Ini Tidak Loh Yang Asli Malah Kayak Rata Yang Asli Yang Asli Itu Malah Kelihatan Kayak Cacat Yang Asli Kayak Cacat Benar Yang Palsu Malah Rapi Rapi Itu Rapi Sekali Rapi Sekali Nah Terus Ini Kelihatan Kasat Mata Ini Kasambungannya Kasar Banget Tajam Coba Tajam Benar Sedangkan Ini Lebih Tumpul Lebih Tumpul Kayak ada Terus Itu Kemudian Kita Lihat Ke Ukuran Bentuk Posisi Per Ini Yang Asli Jadi Ini Yang Asli Yang Palsu Perhatikan Posisi Per Punya Shimano Sedikit Lebih Keluar Yang Ini Lebih Kesana Ini Lebih Kesana Dibandingkan Yang Ini Coba Kita Perhatikan Beda Kan Ini Lebih Masuk Yang Sini Oh Ya Benar Lebih Masuk Ya Yang Per Dalam Ini Ya Betul 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 Ini Mengkilat Sekali Groom 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 Seolah Olah Mirror Mirror Ini Tidak Gitu Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Disini Ini Sambungannya Terasa Kasar Disini Sedangkan Shimano Juga Sama Disini Tapi Tidak Sekasar Ini Nah Kemudian Panjang Ini Beda Ruang Ini Beda Itu Yang Ini Yang Sangat Fatal Sangat Fatal Untuk Pemakai Bisa Menimbulkan Kecelakaan Itu Banyak Penyebabnya Bisa Menimbulkan Macem-macem Ini Sangat Fatal Jadi Kalau Kita Ukur Dia Itu Either Bisa Buka Atau Either Kegampangan Ya Rik Ya Anu Oblak Bisa Jadi Oblak Atau Bisa Jadi Keseretan Nyantol Benar Ini Yang Asli Kita Ukur Dari Dinding Ini Sampai Ke Ini 30 An 30 Yes Koma Lima Yes Ya 30 lah Anggap aja Ya Hampir 31 Iya Lebih Panjang Lebih Panjang Wah Fatal Ini Kalau Ini Kan 30 Sekian 30 30 Di bawah Hampir Di bawah Iya 30,5 Iya Ini Masih Oblak Lagi 30 Uduh 7 Selisih 0,3 An Ya 0,25 Itu Sudah sesuatu Kalau Lebarnya Lebar Ini 37,5 37,5 37,6 Itu yang palsu Ya Yang asli Oh Tidak masuk Sempit Nah Itu 36 Yang asli Lebih sempit Yang asli Lebih sempit Jadi ini 36,975 Anggap aja 37 Tadi 37 Lebih Ini Selisihnya 1 mili Aduh Bahaya Ini Itu Bahaya Ini bikin Oblak Terus Ini kalau Kita gini Kan Bunyi Nah Ini mungkin Saya taruh Di sini Oke Oke Sedangkan Yang Silent I see Jadi Kalau Anda Mungkin Beli Pedal Shimano Terus Baru Bunyi Wah Langsung Tanda-tanda Silent Tanda bunyinya Tanda bunyinya Waktu Ya Kalau Anda Tanda bunyinya Waduh Dengan tangan saya Langsung Ngek Ngek Palsu 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 Tanda ini bunyinya Seharusnya dia Kalau diterjemahkan Dalam bahasa manusia Su 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 Itu Jadi Yang membuat Apa Kaki Anda Oblak-oblak Kalau Pak Palsu Itu Dan ini kan Kok bisa rasakan Ini tensinya sama Nul semua Sama-sama nul Ini lebih lembek Nah ya Nul aja Dia Nggak Ini Ini lebih Lebih Kita lihat Indikatornya sama kan Posisi indikator Sama semua Ya kan Coba itu Lebih keras kan Keras Yang asli ini keras Nggak ada suaranya Ini Gembuk Waspada ya guys ya Terutama Anda yang dari Indonesia Daerah Ya Ini banyak Banyak sekali Beredar di online Banyak sekali Jadi Hati-hati Lebih baik Anda pergi ke toko Autorize dealernya Anda bisa lihat Pergilah Ke Rodaling Di cabang manapun Di seluruh Indonesia Ada Rodaling Di kota-kota Anda Selalu ada Ya Kalau Anda Nggak yakin Kunjungi Rodaling Udah By the way Ini harganya berapa Ya Yang pasti Bisa Murah banget Ya Pasaran Ultigra pedal Itu berapa Sekitar 1,7 Bisa 1,7 1,7 1,7 Kalau ada Tanda-tanda Guys Misalnya Ada yang Di bawah 1,7 Misalnya 1,5 Kalau Yaakob Angkat Gini Berat Mana Sepintas Tidak Bisa Sepintas Hampir Sama Sepintas Sama Tapi Ini Lebih Antep Sepintas Hampir Sama Kalau Ya Dirasain Itu Gini Pegang Di Dratnya Ini Terus Gini Oke Nah Bedain Sama Yang Ini Lebih Ringan Ini Bener Bener Padahal Ini Spindle Lebih Gede Iya Bener Bener Kalau Kita Lihat Untuk Baut Heksagonal Pemasangannya Sama Pake Kunci L 8 Mili Sama Cuman Ini Bentuk Flange Ini Beda Ini Paling Kelihatan Ya Ini Meruncing Tidak Landai Ini Landai Nah Secara Bobot Nah Ini Ketara Sekali Yang Palsu Lebih Berat Ini Mungkin Kira-kira Lebih Berat Di Sekitar 50 Gram Bisa Bisa Kalau Diangkat Gini Kerasa Ini Bisa 50 Gram Lebih Berat Padahal Spindle Ini Lebih Panjang Kok Nanggung Ya Dia Pake Ultegra Kok Gak Langsung Dicap Durais Saja Gitu Lebih Kelihatan Lagi Lebih Kelihatan Lagi Nah Kalau Kita Lihat Stiker Di Sini Nah Ini Ini Ada Stiker Kecil Kecil Di Sini Ya Kan Betul Ini Lebih Kecil Bentar Halus Tulisannya Stiker SB Itu Ya Ini Yang Asli Ini Yang Asli Ini Yang Palsu Gede Kan Oh SB QA Itu Beda Lebih Besar Lebih Kecil Lebih Rapi Ketikannya Lebih Rapi Tuh Kalau Dari Seki Baut Ini Sama Hampir Sama Tidak Terlalu Kelihatan Cuman Kalau Warna Sudah Sangat Jelas Sangat Jelas Berbeda Katakanlah Tadi Misalnya Kalau Ada Viewer Kita Nonton Dari Awal Yang Bisa Saya Tangkep Yaitu Ada Perbedaan Panjang Spindle Itu Paling Kelihatan Selisih 4mm Yang Asli Dan Yang Palsu Yang Palsu Minus 4mm Jadi Kalau Misalnya Tanda-tanda Kalau Anda Sudah Beli Misalnya Dan Kemudian Itu Palsu Sepatu Anda Pasti Geser Ke Kiri Terus Kaki Juga Tidak Enak Posisinya By the way Kemarin Saya Di WA Oleh Fans Kita Viewer Kita Yang Sudah Memvideo Dia Apa Apa Itu Tapi Dia Merek Luluk Jadi Beda 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 Maaf Saya Tau Itu Merek Luluk Atau Merek Kalau Misalnya Anda Shimano Karena Dia 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 Minta Tolong Karena Waktu Dia Pasang Kelit Itu Seolah-olah Sepatunya Itu Geser Semua Kesana Dan Kayaknya Dia Beli Baru Itu Kayaknya Saya Curi Jangan-jangan Itu Palsu Tapi Ya Semoga Ya Yang Pasti Barang Palsu Ini Banyak Dan Kalau Kelitnya Paling Gampang Itu Kita Memang Harus Sentuh Itu Karet Yang Kalau Punya Shimano Kan Warna Ada Kuning Biru Merah Itu Kalau Yang Asli Kita Pencet Di Karet Yang Agak Empuk Yang Palsu Watos Dan Licin Empuk Tapi Tidak Habis Habis Walaupun Dibuat Jalan Tidak Trepes Yang Asli Kalau Yang Palsu Dia Keras Sehingga Kena Tekanan Dia Pecah Itu Waspada Itu Tanda Tanda Dari Itu Palsu Daripada Anda Dapat Pedal Palsu Tapi Ngincernya Ultegra Dapat Pedal Palsu Lebih Baik Beli Pedalnya 105 Aja Beratnya Sama Sama Yang Palsu Ini Bener Waspada Pedal Ultegra Sudah Dipalsu Jadi Kalau Misalnya Anda Mau Beli Ultegra Dan Anda Tidak Merasa Safe Beli Aja 105 Waspada Dan Belilah Di Tuko Autorize Dealernya Shimano Yes Hinda Sebisa Mungkin Untuk Sementara Hindari Pembelian Secara Online Gini Saya Lagi Nunggu Informasi Lanjutan Dari Shimano Saya Minta Mereka Untuk Membuat List Jadi Semua Nama Dealer Betul Yang Apa Jadi Dealer Autorize Dealer Shimano Autorize Dealer Shimano Baik Nama Tuko Offline Dan Nama Tuko Marketplace Apa Nah Tujuannya Apa Ini juga Sebagai Kontrol Sebagai Kontrol Jadi Kalau Misalnya Anda Membeli Dari Tuko Yang Kita Sebutin Nanti Listnya Itu Ya Ternyata Dapatnya Barang Palsu Viralin Aja Kita Hajar Rik Kita Dapat Apa Si Rik Kita Dapat Apa Si Saya Kita Nggak Dapat Apa Apa Kalau Ya Tapi Saya Mendapatkan Kesenangan Tersendiri Bisa Mengungkap Barang Palsu Itu Sesuatu Ya Makanya Ya Karena Makanya Gini Bahayanya Pedal Palsu Satu Kaki Anda Tidak Stabil Sehingga Kemungkinan Anda Cedera Itu Meningkat Betul Satu Kedua Kalau Tiba-tiba Nggak Isau Ucul Mudah Itu Lebih Sengsara Lagi Kalau Gampang Ucul Tidak Terlalu Masalah Kalau Nggak Isau Ucul Kalau Gampang Ucul Bahaya Rik Masih Bisa Loncat Kalau Lengket Sama Sepedanya Gedebuk Ya Bukan Gedebuk Rik Terosor Itulah Jadi Apa Anda Memakai Barang Palsu Itu Pasti Ada Yang Ada Satu Kerugian Yang Pasti Akan Anda Alami Mungkin Tidak Dalam Waktu Singkat Langsung Anda Bisa Rasakan Tapi Long Term Anda Pasti Rasakan Ini Gini Gini Ngeceki Rego-rego Terutama Yang Ibu-ibu Saya Tahu Bahwanya Ibu-ibu Yang Sangat Doyan Sekali Shopee Misalnya Rego-rego Ini Dibanding Banding 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 Waspada Begitu Anda Ceklik Keluar Harga Yang Misalnya Rp150.000 Lebih Murah Pasti Anda Pasti Tertarik Kan Itu Bahaya Nah Di saat Itulah Anda Harus Bertanya Apa Iya Harganya Sak Gitu Nah Ya Jadi Memang Marketplace Itu Tempat Yang Oke lah Bisa Dikatakan Membantu Anda Banyak Dalam Apa Itu Kenyamanan Bershopping Ya Karena Nggak usah Kemana-mana Itulah Yang membuat Mall-mall Tutup Nah Tapi Ya Gitu Ada Ada Ya Ada Juga Yang nakal Jual Barang-barang Palsu Gini-gini Kan Dia Nggak Maka Sehingga Dia Nggak Ngerasain Akibatnya Apa Coba Kalau Dia Maka Sudah Tau Wah Serem Ini Efeknya Serem Ya Kadang Pedagang-pedagang Itu Nggak Punya Hati Nurani Gitu Karena Dia Nggak Maka Nggak Nggak Ngalami Dia Kadang-kadang Cuma Mau cari Untung Barang Palsu Dibilang Asli Terus Yang Maka Celaka Sampai Dedel-duel Bahkan Kemungkinan Terburuk Amit-amit Jangan sampai Terjadi Nyawanya Melayang Itu kan Dia Nggak Punya Nurani Di situ Bahwa Ini Pijaan Kaki Kalau Di sepeda Kalau Di Palsu Terus Ada Apa-apa Dia Masa Bodoh Ini Pedagang Pedagangnya Pasti bilang Kamu Isah Sepedaan Nggak Itu Pasti Pedagang Yang Minta Di Acungi Jari Tengah Banyak Jadi Kalau Anda Mendapati Pedal Simanu Palsu Dan Itu Terkonfirm Betul-betul Palsu Viralkan Aja Anda Beli Dimana Nggak Apa-apa Itu Nah Ya Kalau Seperti Ini Kita Semua Kerja Di Dunia Sepeda Saya Pun Sebagai Makanik Mencari Nafkah Di Dunia Sepeda Tapi Saya Tidak Serta Amerta Melulu Mencari Uang Jadi Gini Saya Selalu Mempertimbangkan Kalau Ini Saya Lanjutkan Apa Yang Terjadi Itu Selalu Menjadi Pertimbangan Karena Itu Kalau Setiap Kali Saya Di Konten Kita Selalu Saya Menekankan Safety 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 Number one Pasti Saya Sempat Nolak Customer Tak Suruh Pulang Betul Tak Suruh Pulang Baru Itu Momeni Customer Ini Disuruh Pulang Tak Suruh Pulang Tak Omelin Gara-garanya Dia bawa Frame Ke saya Bersama Dengan Groupset Minta Dirakit Saya Terima Kemudian Saya Cek Satu-satu Komponen Tidak Ada Masalah Semua Asli Frame Saya Cek Frame Itu Satu-satu Satu Rumah Baringnya Kok Tidak Rata Satu Kedua Itu Tanda Tanda Di BBCL Saya Sudut Curiga Saya Cari Selalu BBCL Duluan Saya Pegang Permukaan Tidak Rata Ini Tanya Tanya Lagi Saya Masuk Jari Saya Masuk Kedalam Frame Teken Sejauh Jari Saya Bisa Melembung Jadi Karbon Bubble Di Dalam Jadi Saya Pencet Gendul Gendul Saya Sentolop Kok Melembung Saya Langsung Bilang Aku Tidak Mau Ngerakit Ini Loh Reaksinya Ngomel Loh Kenapa Loh 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 Betul Itu Kata-kata Yang Keluar Saya Bilang Saya Bilang Kok Saya Memang Cari Makan Disini Tapi Kalau Ini Tak Rakit Terus Kamu Ada Apa Apa Orang Tidak Akan Ngelihat Kamu Orang Ngelihat Aku Bener Iya Siapa Ngerakit Yang Ngerakit Pak Dokter Waduh Loko Dokter Koplok Terus Pasti Saya Tidak Mau Seperti Itu Kedua Saya Tanya Ke Dia Yang Ini Siapa Ini Buat Istri Waduh Tambah Istri Istrimu Asuransi Ini Gede Keterlaluan Mungkin Modus Ini Modus Kamu Kebacot Jadi Ngawur Kayak Gini Kamu Kalau Istrimu Jatuh Gara-gara Frame Pecah Banyak Loh Pria-pria Yang Begitu Istrinya Diperlakukan Kayak Gitu Second Class Gitu Padahal Kalau Lagi Boto Memelih Kalau Makanan Gojek Di Makan Di Luar Jadi Saya Sebaikan Pulang Aku Tidak Mau Ngerakit Atau Beli Polygon Sudah Terus Sudah Dirakitlah Di Tempat Lain Saya Nggak Tahu Dimana Selang Empat Bulan Apa Yang Saya Bila Terjadi Betul Retak Frame Untungnya Nggak Sampai Eksiden Jatuh Beberas Cuma Nggak Sampai Eksiden Ada Kendaraan Di Belakang Untungnya Itu Kalau Filosofi Orang Jawa Itu Untung Untung Enggak Keterak Montor Untung Mek Ceblok Untung Mek Pecah Tapi Itu Eksiden Semua Tidak Menginginkan Terjadi Karena Itu Perhatikan Safety Itu Number One Karena Itu Juga Hati-hati Dalam Membeli Barang Seperti Pedal Ini Dimana Ini Platform Anda Berpijak Di Sepeda Kalau Pas Anda Nyeprin Atau Nanjak Tau Tau Pecah Itu Bisa Nyungsep Apalagi Pada Saat Turun Turunan Itu Kita Menumpu Di Sini Beban Gede Di Pedal Ini Ini Retaplak Kenapa Kaki Anda Kedepan Kedepan Anda Kejenggang Kebelakang Bubar Itu Ini Berbahaya Juga Yang pakai Puli-puli Yang Enggak Jelas Enggak Jelas Bahaya Bukan Tidak Boleh 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 Kalau Anda Beli Yang Berkualitas Kalau Yang Tidak Jelas Tidak Jelas Jangan Lebih Baik Jangan Lebih Baik Duitnya Buat Beli Nanti Nanti Kita Bikin Episode Lagi Tentang Buli Yang Benar Benar Kita Harus Memperjelas Kamu Mau Boleh Kamu Mau Beli Kamu Tidak Mau Beli Itu Terserah Terserah Karena Itu Keputusan Adalah Di Tangan Anda Sendiri Yang Kita Bisa Menginformasikan Ke Anda Adalah Ini Loh Ini Loh Ini Loh Jadi Kita Bisa Campaign Kita Share Apa Yang Kita Bisa Tapi End Decision Ada Di Tangan Anda Jadi Jangan Sampai Nanti Kalau Anu Ketemu Saya Coba Bila Nah Kan Loh Wesa Mangkaneta Nah Itu Kata-kata Itu Jangan Sampai Keluar Mangkaneta Kapok Mukha Wesa Nah Nah Loh Banyak Kembali Lagi Ke Masalah Pedal Ini Ultegra Ini Kan Bisa Dibilang Upper Class Memang Walaupun Upper Class Lagi Masih Ada Durais Tapi Ultegra Termasuk Upper Class Dan Orang Bangga Untuk Punya Misalnya Ultegra Ultegra Itu Oke Saya Tidak Nah Sedikit cerita aja ya Rik ya Pengalaman saya membeli pedal Itu karena memang Saya gak ngerti sepedaan waktu itu Dan saya mau mulai Makai klit Karena saya mau mulai Belajarnya itu dari MTB Klit Klitnya MTB Ya Dan saya merasa Setelah 2-3 minggu Bersepeda dengan klit MTB Oh kok enak ya Nah saya baru berani Nah saya itu gak ngerti pedal itu Harganya berapapun saya gak ngerti Tiba-tiba Saya ujuk-ujuk Ke Iwan Gerai sepeda Ya Waktu itu namanya apa Bukan gerai sepeda rasanya Graha Graha sepeda Di Kertajaya Pojok Ya Nah Iwan itu hanya mempunyai Satu stok Terakhir Ya Wes gitu Durais Pisan Harganya hampir 3 juta 2,9 Waktu itu saya ingat benar Ya Harganya kok lebih malah dulu ya Daripada sekarang ya Sekarang gak sampai 3 juta loh Iya Ya kan Apa Sudah Teknologinya Anyway Itu yang seri 9 ribu ya Seri-seri 9 ribu loh Mau saya gak mau Saya harus beli Walaupun Saya dengan menahan Aduh Trepes Langsung pocket saya ini Trepes Saya beli Nah kemudian Namanya saya aja Beginner ya Rik ya Memang Oh begini Rasanya Durais itu Oke saya pakai Ya memang Durais itu bertahan Bertahun-tahun Tidak rusak Bertahun-tahun Nah kemudian Dengan saya Punya satu sepeda Kemudian Nambah dua sepeda Kan saya Beli lagi Kemudian saya beli Yang gak durais Rik Yang murah Yang non-series Oh non-series Iya yang harganya 450 ribuan waktu itu Memang Sepintas Ada perbedaan Karena yang Yang murah kan Memang berat Ya Berat Tapi begitu Kamu klik Ya sama aja Asal-asli loh ya Sama aja Sama aja guys Sama aja Kalau ditanya Misalnya Tidiknya Lepasnya sama Sama saja Sama semua Jadi sebetulnya Sepertinya gini Pembeda antara 105 Durais Ultegra Itu sebetulnya Kalau pedal ya Hanya berat Sama material Betul Jadi Kalau 105 105 kalau gak salah Sudah pakai Nilon Nilon reinforced Carbon Ini sama semua Lininya Hanya dibedah Di beratnya Beda selisihnya Juga gak terlalu banyak Jadi sebetulnya Anda kalau misalnya Kesusahan cari Ultegra Ya udah pakai 105 Gak apa-apa Sama aja kok Terus buat apa sih Saya susah-susah Kemudian Jadi youtuber Saya informasikan Ya karena Kita berdua ini Memang passion Di cycling Misalnya Dan kalau Ada gini-gini Ini rasanya Kalau kita simpen Dewa itu kok ya Jadi Jadi beli duran Enggak Kan kasihan Kalau misalnya Ada yang ke bingkil Bawa sepedanya Terus saya lihat Pedalmu palsu Lu Aku lagi Tuku wingi Bisa Nah Kon Kon Lain Kon Itu bunyinya Waduh Ya ini Ini cukup berbahaya Jadi kalau Anda pakai Yang palsu Ini memang Serem-serem Serem-serem Gimana Saya sendiri Aduh Ya meskipun yang Merk Aneh-aneh itu Kadang-kadang Ya Ya Gitu deh Saya sih Nah sekarang saya tanya ya Ini kita Kita Bicara bukan Merek di palsu ya Ya Tapi merek lain Ya Bentuknya sama Bentuk sama Oke Tapi misalnya Merknya Exustar Terus ada merek Apa lagi itu Rick Banyak Banyak ya Banyak Itu gimana lah Menurutmu Gini Dia bukan palsu Dia enggak palsu Dia pakai Anu Dia niru Niru Dia niru Tapi Ya kita lihat lagi Kualitasnya kayak apa Kalau kualitasnya Bubuan Atau mereknya Gak jelas Ya ngapain Ngapain juga Ya Kalau saya sih Saya Ya bukan Brand minded ya Bukan brand minded Tapi saya mencari safety Karena saya ngitung Minum-minum Minum Minum kopi Ini kelelekan pedal Bukan pedal nyari Debu karbon nyari Oh ya Debu karbon Saya lebih memilih Keluar uang Sedikit lebih banyak Tapi saya aman Daripada Saya ngirit-ngirit Tapi celaka Iya Karena Saya ngitung Biaya berobatnya Jauh lebih mahal Dari pedal Komponennya itu Misal Misal lah Saya beli pedal Yang gak jelas Itu misalnya 600 ribu Ya Merknya gak jelas Atau palsu lah Atau apa lah Whatever Saya pakai Pas Apas Tel Putus Pedal pecah Saya jungkel Sepeda saya Rusak Terus Dengkul Babras Ya kalau Babrastok Kalau sobek Ya kalau Dengkul itu Kalau ototnya Gak apa-apa Kalau masalah Juga Nah Berobatnya Sudah berapa Satu kali Kita ke rumah sakit Berobat ini Itu 400 ribu Masih pun di cover BPJS lah Sakitnya itu loh Yang tidak terbayarkan Oleh uang Saya sudah mengalah Pernah gak malami Bodoh sekali saya Belani Belani Konten-konten Suatu tangan saya Operasi sampai Sekian puluh juta Nah ya toh Harga Harga Tapalnya Paling cuma Berapa puluh ribu Ya toh Lawannya Puluh juta Nah itu Kalau orang dikasih tau Alah Serah popo Jok sampai apas Jangan bilang gitu Anda Itu namanya Mencobai Jangan Jadi usahakan Anda Lawang yang pakai asli aja Masih bisa njungkel kok Ya itu yang pakai asli aja Cuma resikonya Lebih kecil Itu loh Itu aja sih Oke ngomong-ngomong Soal pedal lagi ya Padahal Di luar sana Pasaran itu kan Juga ada Misalnya Merek-merek lain Yang juga Gak kalah Gak kalah Banyak Saya malah penasaran Dengan yang Dibuat oleh Rici Ya Pedal Rici itu Aku gak tau Apa masih ada di pasaran Susah Masih jual ya Rasanya enggak Itu pakai SPD apa enggak ya Atau dia punya SPD SPD Jadi Gini Kan ada Merek-merek Merek-merek aftermarket Kalau Rici Kalau Rici udah pasti Dia gak mungkin Bikin ecek-ecek Karena apa Betul Tom Rici Nama besar Nama besar Itu kan Manufakturnya jelas Disibutor Indonesia Jelas Itu yang Yang saya maksud Dengan merk Yang saya maksud dengan merk Nggak jelas Nggak jelas Itu adalah apa Merek yang Disibutor yang Bumbuan Produksi yang mana Yang Bumbuan Modelnya Bentuknya Persis-persis Gini Terus Materialnya Juga Nggak jelas Nah itu Itu yang harus Kalau bisa Dihindari Gitu Nah Kalau saya sih Lebih biasa Tukusin jelas-jelas Kalau ada apa-apa Saya bisa duding Mereknya Ya kalau misalnya Kayak saya sendiri Atau yang sudah tahu Pasaran-pasaran Harga-harga Ya toh Anda gak usah Maksalam Paling gampang Paling gampang Anda ngecek harga Paling gampang Masuk aja ke Websitenya Rodaling Itu Anda bisa Lihat harganya Berapa Aduh Guampang Jadi Jadi ada Kalau gak salah www.rodaling.com Itu Anda masuk aja Kesana Apa Kategori produk Lihat aja Disitu Nah Anda mau beli Disitu bisa Anda Mau ke toko Langganan Anda Juga bisa Jadi paling tidak Anda tahu Oh harganya Sekian Kira-kira Jadi Kalau harganya Sudah Anda Menemukan di marketplace Itu jauh Disitu Terlepas Anda mendapatkan promo 10-10 11-11 12-12 Bukan itu ya Jadi harga Normalnya itu Sudah Tidak masuk akal Tidak masuk akal Hati-hati Itu Itu indikator pertama Kadang-kadang Pedagang ini juga nakal Harganya Dinaikin Dimirip-miripin Sama harga aslinya Begitu datang Palsu Paling gampang Paling gampang Anda pergi ke Autorace Dealernya Shimano Kalau mereka Kedapatan jual Ke Anda Ini Palsu Viralin aja Tidak apa-apa Hacar Mereka Tidak akan berani Untuk Anda Selama Anda Benar ya Jadi betul-betul Anda bisa Mengidentifikasi Bahwa itu Palsu Viralin aja Tidak apa-apa Atau Anda Bisa DM Ke saya Atau Koyakob Nanti kita yang Bantu Anda Teriak Yes Gitu Jadi Jangan sampai terjebak Wow Detail sekali hari ini Mengenai Padang palsu ini Dan Saya yakin ini Ini pasti-pasti Banyak yang mentelengi Pedalnya yang Oblak-oblak Pasti mentelengi Jangan-jangan nanti Aduh Japrimu keber Ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ya Yang penting Yang penting Anda Selama dulu Dan bisa Bersepeda dengan enak Dengan happy Keluarga itu Anda pergi olahraga Dengan happy Pulang juga happy Kan Orang di rumah happy Jadi Jangan sampai Berangkat sehat Pulang Penggep Koyakob Terima kasih Terima kasih Ya Ya Sampai ketemu Ini yang oke Ini yang palsu Oke Oke selamat menikmati